Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani siapkan perjanjian tertulis, ini isinya. Sempat pisah rumah dan telah kembali rujuk, pasangan artis Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani membuat perjanjian tertulis. Laki-laki pergi dari rumah kan, apalagi seorang Vicky Prasetyo, pasti bodanya itu kan banyak. Jadi kita hindari memangnya hal-hal yang nanti akan mengakibatkan masalah itu malah menjadi komplikasi. Jika diselesai, mau untuk keberantem, ke-terahkan apa-apa segala macam, tapi dengan komitmen jangan ada kata pisah. Perjanjian itu merupakan hasil dari pertemuan mediasi keduanya bersama Ibunda Kalina dan Ustaz Zaki Mirza. Di situ ada kesepakatan untuk kita membuat beberapa hal yang tertulis. Nah, ini yang kita lagi proses, kata Vicky Prasetyo, dikutip dari kanal YouTube Dapur Bincang Online, Rabu tanggal 23 Juni 2021. Vicky dan Kalina lantas tak segan untuk membocorkan permintaan masing-masing. Dalam perjanjian tertulis tersebut, Vicky Prasetyo meminta agar Kalina Oktarani bisa lebih bersabar. Kalau aku cuma ada poin satu, kesabaran. Minta untuk lebih sabar menghadapi seorang aku, yang dalam proses ingin mengubah secara semuanya, tutur Vicky Prasetyo. Sementara itu, Kalina Oktarani ingin Vicky Prasetyo menyelesaikan setiap masalah mereka di rumah saja tanpa menyebut soal perpisahan. Salah satunya sih, aku pengen setiap menghadapi masalah, menyikapi masalah itu jangan dengan pergi. Diskusin, jadi pulanglah ke rumah atau jangan pergi dari rumah, ujar Kalina Oktarani. Pasalnya, menurut Kalina, seorang laki-laki pergi dari rumah, apalagi seorang Vicky Prasetyo pasti akan ada banyak godaan yang menghampiri. Kalina Oktarani menambahkan, menyelesaikan masalah di rumah bertujuan menghindari hal-hal yang bisa membuat semakin rumit. Kasarnya, mau kita berantem teriak-teriak segala macam, tapi dengan komitmen jangan ada kata pisah. Jangan mudah mengucapkan kata pisah, ujar Kalina Oktarani.